Sufmi Dasko Ahmad didaulat memimpin Rapat Paripurna Pengesahan Revisi Undang-Undang RUU nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, Pilkada. Pria kelahiran Bandung 7 Oktober 1967 itu memutuskan menunda Rapat Paripurna Pengesahan Revisi Undang-Undang RUU nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, Pilkada. Sufmi Dasko Ahmad beralasan, ada sejumlah anggota DPR RI yang tidak hadir rapat paripurna. Peserta yang hadir, kata Dasko, hanya 89 orang. Sementara 87 anggota DPR RI lainnya izin tidak hadir. Politikus Gerindra itu menyatakan bahwa sidang paripurna ditunda karena jumlah anggota DPR RI yang hadir tidak memenuhi korum. Dengan begitu, kata Dasko, pihaknya akan menjadwalkan kembali sidang paripurna setelah rapat badan musyawarah, BAMUS, pimpinan DPR RI. Sufmi Dasko Ahmad adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dari fraksi Gerindra. Ia bertugas sebagai koordinator bidang ekonomi dan keuangan, Koreku, yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi 11, Badan Anggaran dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. Sufmi Dasko Ahmad lahir pada tanggal 7 Oktober 1967 di Bandung, Jawa Barat dan memiliki riwayat pendidikan yang luar biasa. Ia diketahui juga menjadi seorang dosen di Universitas Pakuan yang aktif mengajar program studi ilmu hukum. Pada Desember 2022, Dasko secara resmi dikukuhkan menjadi guru besar ilmu hukum Universitas Pakuan. Karir politiknya bermula dari kedekatannya dengan Fadlizon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Sufmi Dasko dan Fadlizon merupakan rekan bisnis. Kemudian, Dasko terlibat aktif saat Partai Gerindra mulai didirikan, dikutip dari fraksi Gerindra. Sejak 2008, Sufmi Dasko menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat, DPP, Partai Gerindra. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Partai Gerindra sejak 2008 hingga 2014. Sufmi Dasko terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, MKD, pada 30 Oktober 2014. Pada masa kerja 2014 hingga 2019, Sufmi Dasko Ahmad duduk di Komisi 3 yang membidang hukum, keamanan, dan hak asasi manusia. Sejak tahun 2008, Sufmi Dasko menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat, DPP, Partai Gerindra. Ia juga menjadi Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Partai Gerindra periode 2008 hingga 2014. Dasko juga menjabat sebagai Ketua Harian Partai Gerindra, 2020 sekarang. Saat ini, Sufmi Dasko menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Kaderisasi, Keanggotaan dan Pemenangan Pemilu, 2020 hingga 2025.